Intro Sahabat kece, hengkang dari pelatnas bulu tangkis Indonesia di Cipayung, Febi Valencia Dwi Jayantigani, akhirnya buka suara terkait alasan kemundurannya. Dikutip dari indosport.com, beberapa waktu terakhir, ramai beredar kabar bahwa pebulu tangkis ganda putri Indonesia, Febi Valencia Dwi Jayantigani mundur dari pelatnas bulu tangkis Indonesia. Koron, beredar kabar jika Febi sudah mengemas barangnya dan meninggalkan asrama PBSI. Tanpa kata, ia meninggalkan sang partner di lapangan Ripka Sugiyarto. Walau sempat bungkam, baru-baru ini Febi Valencia akhirnya mau buka suara lewat platform Kompasiana yang ditulis Irvan Maulana Febi ungkap alasannya. Dari hati kecil saya, saya tidak terlintas untuk keluar dari pelatnas, ucap Febi. Karena ini impian saya sejak kecil, dan saya juga sudah banyak belajar dan akan terus belajar untuk jadi yang terbaik, imbuhnya. Febi mengaku berat, meninggalkan pelatnas yang sudah membesarkan namanya, namun ini adalah pilihannya. Saya tahu, ini keputusan yang sulit, dan saya sendiri pun masih bingung. Tapi setiap orang juga punya pilihan yang terbaik, dan itu pun yang ada dalam pikiran saya. Belum diketahui, apakah aktivitas Febi Valencia saat ini, setelah meninggalkan pelatnas PBSI, apakah akan tetap bermain bulu tangkis atau pensiun dini di usia 22 tahun? Namun yang pasti, Ripka Sugiharto telah mendapatkan partner baru di sektor ganda putri. Pada ajang Vietnam Open 2022 nanti, ia berpasangan dengan Lanitria Mayasari. Secara terpisah, Febi Jaru melalui manajer Fung Permadi, membenarkan kabar yang beredar mengenai mundurnya Febi Valencia Dwi Jayantigani dari pelatnas PBSI. Fung membenarkan jika Febi memang memilih hengkang dari pelatnas PBSI, namun Fung belum mengetahui alasan pasti pebulu tangkis berusia 22 tahun itu. Kita selalu mendorong, kalau atlet masuk pelatnas PBSI, harapannya bisa mencapai prestasi dunia ya. Ungkap Fung via MNC. Tetapi kalau anaknya sudah tidak punya kemauan, dan kemarin sudah sempat kita cari tahu, kenapa penyebabnya Febi masih belum mau terbuka. Lanjut Fung, intinya dia masih belum mau balik ke pelatnas PBSI, tetapi secara resmi kita, Febi Jarum, belum melakukan tindakan apa-apa. Dia ngomongnya gak mau balik ke sana. Dia ngomongnya seperti itu, tukas Fung Permadi ke media. Fakta ini membuat banyak netizen mulai bersimpati kepada Febi Valencia, padahal ia masih berusia 22 tahun, dan baru mencoba untuk dipasangkan dengan Ripka Sugiyarto. Jika beban hidupmu terasa semakin berat, tandanya kamu baru saja naik level. Please, jangan pensiun dulu. Komentar salah satu penggemar lewat akun Instagram, atsayfanur. Iya, banyak pula netizen yang berharap Febi Valencia bisa belajar dari naik turun karir Grecia Polly, sampai akhirnya meraih emas di ajang tertinggi Olimpiade Tokyo 2020, ataupun perjalanan karir bulu tangki seorang Marcus Fernaldi Gideon, yang sempat keluar masuk Platnas PBSI. Terima kasih telah menonton!